Intro Baik terima kasih Ibu Menteri Keuangan Teman-teman media di seluruh Indonesia yang hari ini bersama Dengan Ibu Menteri dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ibu Ramesan kami hormati Ibu Menteri Keuangan Dan para dirjen dan teman-teman dari Kementerian Keuangan Dan PAN-RP dan teman-teman media di seluruh Indonesia Memang hari ini Bapak Presiden meminta Supaya kami bersama Menteri Keuangan ini Mengumumkan lebih cepat terkait dengan THR dan Gaji 13 Pertama kami ingin berterima kasih Kepada seluruh aparatur negara Yang telah sedang dan ke depan Akan terus berkontribusi Memberikan pelayanan publik terbaik Telah banyak inovasi dan kerja keras bersama Yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah Untuk melayani masyarakat Untuk membawa Indonesia tetap bisa tumbuh Di tengah berbagai tantangan yang ada Bukti nyata kontribusi aparat pemerintah Sepersampaikan Bum Menteri tadi Tampak nyata Lewat kerja keras dan gotong royong Dalam penanganan COVID-19 ASM, TN Polri dan seluruh elemen masyarakat Bersama-sama Menjadikan pandemi terkendali Dan penanganan pandemi Indonesia Termasuk salah satu yang terbaik di dunia Nah pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah Terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah Dengan harapan ke depan semuanya Bisa meningkatkan kinerja Memperbaiki pelayanan publik Dan terus berinovasi Kementerian PAN-RB juga telah Menerapkan skema reformasi birokrasi tematik Agar seluruh kekuatan birokrasi Fokus pada penyelesaian masalah warga Terutama pada lima tema utama Yaitu penurunan kemiskinan Peningkatan investasi Penguatan digitalisasi Pelayanan publik Termasuk sistem pemerintah berbasis elektronik RSPBI Penguatan produk dalam negeri Dan pengundilan inflasi Indikator-indikator itulah yang ke depan Menjadi fokus penelian reformasi birokrasi Sehingga kinerja aparatur negara Semakin berdampak ke masyarakat Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Sesuai yang disampaikan Bumengku Pemerintah ini juga sekaligus Pemerintah Untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat Melalui THR Kepada aparatur negara Yang nantinya Pasti juga dibelanjakan Untuk berbagai kebutuhan yang relevan Dalam upaya menambah Perputaran uang di masyarakat Sehingga THR untuk para aparatur negara Menjadi instrumen fiskal Yang turut Memperkuat fondasi pemulaan ekonomi kita Pemberian THR ini didasarkan Pada peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2023 Tentang pemberian tunjangan hari raya Dan gaji ke-13 bagi aparatur negara Pensiunan Penerima pensiun Dan penerima tunjangan tahun 2023 Yang menyatakan bahwa Penjangan hari raya Dan gaji ke-13 Diberikan kepada aparatur sipil negara Atau ASN TNI Polri Pensiunan Penerima pensiun Dan penerima tunjangan Tahun 2023 Penyusunan peraturan pemerintah PP ini Dimulai dengan usulan Menpan RB Kepada Ibu Menteri Keuangan Terkait dengan Komponen-komponen THR Dan gaji ke-13 Kemudian Ibu Menteri Keuangan Memberikan persetujuan prinsip Yang dijadikan materi muatan PP tersebut Tentunya Penyusunan PP ini Telah melibatkan instansi pemerintah Terkait Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di samping aparatur negara THR dan gaji ke-13 ini Diberikan juga kepada pensiunan Penerima pensiun Untuk pegawai ASN Prajurit TNI Dan anggota Polri Diberikan komponen tunjangan kinerja sebesar 50% untuk yang memiliki tunjangan kinerja Pemberian THR dan gaji ke-13 Dilakukan dengan memperhatikan Tertib administrasi Dan menjaga akuntabilitas Dilaksanakan secara profesional Bersih dari korupsi Tidak ada konflik kepentingan Menerapkan prinsip kehatian Sejalan dengan tata kewala pemerintah yang baik Serta berpedoman pada ketentuan peraturan penuh-undangan Terkait dengan berbagai hal Tadi Ibu Menteri Keuangan telah menjelaskan dengan rinci Sangat jelas dan sangat baik Oleh karena itu kami kira cukup dari kami Ibu Menteri Dan kepada seluruh ASN Mari kita tingkatkan kinerja kita Kepada teman-teman di seluruh Indonesia Teman-teman di pemerintah daerah Untuk bersama-sama terus menggerakkan Agar reformasi birokrasi berdampak Sebagaimana arahan Pak Presiden Segera bisa dirasakan oleh rakyat Terima kasih dari kami Kurang lebihnya saya mohon maaf Selamat pagi Wallahumun fiqh lakumun tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namugudaya Salam Kebajikan Sub indo by broth3rmax